Pemirsa Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengunjungi korban luka-luka akibat bencana alam gempa bumi yang ditampung di RSUD Cianjur. Saat ini sebanyak 355 orang korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Kasat menyatakan TNI Ade telah memberikan bantuan sembako dan selibut kepada masyarakat. Selain itu, untuk membantu penanganan pasca gempa, TNI Ade mengerahkan pasukan sebanyak 2.000 personil dari Satuan Kodam 3 Siliwangi, termasuk gelar dapur lapangan dari Pusat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat. Sementara itu, untuk menampung masyarakat yang luka dan membutuhkan perawatan, TNI Ade telah menyiapkan Rumah Sakit Lapangan. Menurut Kasat, yang paling penting saat ini yaitu melaksanakan evakuasi secepatnya untuk menolong para korban yang masih tertimbun bangunan maupun longsor dengan mengerahkan pasukan Zeni tempur ke lokasi-lokasi yang diindikasikan merupakan titik gempa. Menurut data dari BPBD Cianjur, korban gempa sementara meninggal dunia sebanyak 162 orang, korban luka-luka 326 orang, warga yang mengusi sebanyak 13.784 jiwa, sedangkan kerusakan rumah dan bangunan lainnya sebanyak 2.345 unit.